please klik subscribe and lonceng untuk channel ini terima kasih Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke balik lagi di channel saya Budi 26 vlog guys oke pada video kali ini saya akan memberikan info terbaru yaitu pabrikan Honda itu yang diwakilkan oleh Astra Honda motor baru saja merilis pembaruannya pada motor bebek legionnya yaitu apalagi kalau bukan Supra X 125 fi pada tahun 2022 dimana untuk basic desain dan mesin itu masih sama ya dimana mesinnya mengurangi 100 silinder 4 stroke SHC 120 cc dengan transmisi 4 speed dimana power yang dapat dihasilkan mencapai 10,1 PS di kitar mesin 8000 RPM lalu torsinya mencapai 9,3 Nm di 4000 RPM ya walaupun secara pemasaran dari motor bebek ini masih sangat kecil ya karena sudah berogoti oleh motor metrik tapi Astra Honda motor tetap memberikan sentuhan pembaruan yaitu khususnya pada desain strippingnya ya tapi kalau desain share body masih sama dimana untuk bagian si headlamp sendiri masih menggunakan sistem buah helam biasa lalu lampu senjanya dan lampu senjanya masih menggunakan sistem buah helam biasa ya Nah ini adalah salah satu PR dimana untuk masukannya untuk Astra Honda motor harusnya mau memberikan sentuhan terbaru yaitu pada bagian headlamp mampu diberikan pencahayaan berupa LED ya gimana kita tahu sendiri pencahayaan dalam bentuk LED bisa lebih awet secara penggunaan Nah inilah mengapa karena saya menyarankan untuk bagian headlamp sudah menggunakan LED karena bagian belakangnya itu bagian lampu senjanya sudah menggunakan sistem LED ya dengan 6 titik ya jadi sudah bagus sekali apabila itu di combine dengan bagian headlamp sudah menggunakan LED juga ya semoga saja nanti perilisan dengan all new Supra X125 Fi terbaru nanti bisa ada perubahan yang lebih baik lagi ya tidak hanya dalam desain stripping saja nah untuk bagian pengereman si Supra legend ini sudah menggunakan sistem double cakram ya dengan kaliper dengan satu piston dengan sistem cakram dengan sistem datar ya tidak cekung lagi kayak yang model model jadul dulu lalu untuk kembang dia menggunakan profil 70.90 ring 17 di bagian depan lalu di bagian belakang menggunakan sistem profil 80.90 ring 17 dan sok bagian depan masih menggunakan sistem telekospik konvensional lalu di belakang juga dia menggunakan sistem soft double shock ya Nah kalau kita lihat dari bagian speedometer dia masih sangat apa ya sangat eh tradisional sekali yang sangat jadul dengan sistem analog yang model lama tapi seperti supra-supra yang sebelumnya yaitu dia sudah disematkan gear transmission nya jadi sudah ada indikator si speedy gear nya jadi cukup memudahkan untuk bagi kalian khususnya mungkin motor bayang digunakan untuk bapak-bapak ya jadi tidak lupa untuk meng-over gigi nah kalau kita lihat bagian bagasi si supra ini mampu menampung sekitar dengan kapasitas 7 liter ya jadi ya enggak besar-besar banget tapi ya enggak kecil-kecil banget tapi cukup lah setidaknya minimal untuk mencapai jas hujan ya dan tas-tas kecil lainnya nah salah satu fitur yang penting dan cukup kekinian yaitu yaitu power charger ya power outlet tapi untuk di motor ini masih menggunakan sistem adaptor ya jadi masih menggunakan tambahan adaptor belum langsung menggunakan USB nah untuk si motor ini mengaham memberikan dua versi yaitu SW dan CW nah untuk versi atau spoke wheel ini dengan dibanderol dengan harga sekitar Rp18.500.000 ya kalau untuk versi CW atau cash wheel si AM apa namanya merilis dengan harga sekitar Rp19.600.000 ya Nah untuk pada varian yang berwarna hitam Dove AHEM memberikan stripping dengan dengan garis warna gold ya sayangnya dia tidak melabur warna velgnya ya dengan warna gold mungkin itu akan lebih sepadan dan lebih eye-catching nah oke lah begitulah tentang spesifikasi supra 125 fi daun 2022 yang baru saja dirilis oleh Astra Honda motor ya semoga saja dengan pembaruan seperti ini bisa meningkatkan pemasaran dari motor si legend ini ya terima kasih telah menonton video kali ini jangan lupa klik like share and comment dan kan video-video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati